Intro Hari ulang tahun Hood Republic Indonesia ke-75 tahun ini dirayakan dengan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang kita tahu, lantaran pandemi COVID-19 masih muabah, upacara Hood RI ke-75 yang biasa diselenggarakan di istana negara dan disambut dengan riang, kini hanya digelar dengan sangat sederhana. Pasukan pengibar bendera pusaka yang biasanya berjumlah 68 orang, kini hanya tinggal 8 orang saja, dengan dibantu oleh 20 orang pasukan upacara dari TNI Polri. Selain itu, jika biasanya masyarakat diperbolehkan menonton kehidmatan upacara bendera di istana, kini harus rela menonton di rumah saja. Bahkan, pejabat negara yang hadir secara fisik hanya 6 orang saja. 6 orang pejabat tersebut antara lain, Presiden Joko Widodo yang bertugas sebagai inspektur upacara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Ketua MPR Bambang Susatyo yang bertugas sebagai pembaca teks proklamasi, dan Menteri Agama Fahro Rezi yang bertugas sebagai pembaca doa. Ada pula Ketua DPR RI Puan Maharandi, Panglima TNI Maksekal Hadi Cahyanto, dan Kapoli Jendral Idam Ajis. Sementara itu, para menteri dari pejabat negara lain termasuk anggota DPR RI diwajibkan mengikuti upacara pengibaran dan penurunan bendera secara virtual dari kantor masing-masing. Peraturan tersebut tak pelak membuat publik penasaran dengan upacara yang dilakukan oleh para anggota DPR RI. Sosok Chris Dayanti pun sukses membuat publik menjadi penasaran dengan bagaimana ia merayakan Ketua RI ke-75 ini. Rasa penasaran publik itu pun terjawab dari unggahan instasori Chris Dayanti yang diunggah pada Senin 17 Agustus 2020. Chris Dayanti tampak mengikuti upacara pengibaran bendera dengan menonton televisi. Tak ketinggalan, KD mengajak serta dua anaknya Amora Lemos dan Kellen Lemos. Keluarga ini kompak mengenakan baju warna merah. Jika kedua anaknya memakai bawahan warna putih, KD justru mengenakan celana yang senada dengan warna baju.